Sebelum melihat pembukaan perdagangan dari dalam negeri, kita review dulu penutupan dari bursa global. Kita mulai dari bursa saham Wall Street yang rebound pada penutupan Kamis kemarin. Dari kejatuhan tiga sesi berturut-turut karena saham teknologi pulih kembali, sementara klaim pengangguran dengan total terendah baru di era pandemi juga mendorong sentimen positif. Indeks berbasis S&P 500 ditutup melesat 1,06% dengan sektor teknologi menjadi pemenang terbesar di antara 11 sektor lainnya. Jumlah klaim pertama bagi tunjangan pengangguran untuk pekan yang berakhir hingga 15 Mei tercatat 444 ribu, tingkat terendah sejak 14 Maret 2020. Sementara ekonom yang disurvey Dow Jones memperkirakan akan sekitar 452 ribu klaim baru. Artinya klaim pengangguran mingguan ini lebih rendah dari ekspektasi, yang which is it artinya lebih bagus pemirsa ya. Dan kita bisa saksikan penutupan dari bursa Wall Street pada layar televisi Anda, di mana indeks S&P ditutup melesat 1,06% di posisi 4.159, Nasdaq Composite Index melonjak 1,77% menjadi 13.535, Dow Jones Industrial Average naik 0,55% menjadi 34.084. Terima kasih telah menonton!